Saya sebelum bertobat belajar ilmu hitam itu berbagai jenis Pertama, ilmu penyetop jantung Selama saya hidup Pak Gilbert Manusia yang tidak bisa saya bunuh hanya satu orang Yaitu Pak Gilbert sendiri Selamat datang di vlog pribadi saya Yaitu kamu hebat Karena pada dasarnya kamu setiap yang menyaksikan program ini Adalah orang-orang hebat Setan yang suka bilang sama kita Kamu lemah, kamu susah, kamu menerita, kamu stres, kamu banyak masalah Tetapi Alkitab bilang Aku tahu kepada siapa, aku percaya, aku yakin dia berpuasa Daud pernah berkata Kejadian kudas, setan ajaib Dan jiwaku benar-benar menyadari Jadi suratku yang kasih dalam Tuhan Pastikan setiap surat menyadari bahwa kamu hebat Dan hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang setan-setan Karena suratku yang kasih dalam Tuhan Musuh kita cuma satu dan nyebelin Namanya setan Dan saya masih bersama dengan rekan saya Seorang hamba Tuhan yang luar biasa Namanya Pendeta Daud Tony Seorang hebat yang dipilih Tuhan dengan cara yang luar biasa Dari tadinya dalam tanda penting hebat Urusan-urusan setan Tetapi sekarang dalam tanda penting diubahkan Tuhan hebat Untuk hal-hal yang sungguh-sungguh hebat Nah Pak Daud selamat datang kembali di vlog pribadi Saya untuk membahas tentang setan-setan nih Pak Daud Nah secara khusus kan banyak orang hari-hari ini belajar ilmu matematika Ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu geografi Dan kemudian bilang oh orang berilmu Nah Pak Daud belajarnya ilmu lain kan Ilmu hitam Nah coba bagi dulu bersama dengan Pak Mirsa Saya sebelum bertobat belajar ilmu hitam itu berbagai jenis Pertama ilmu penyetop jantung Oh Nah itu Pak ilmu paling berbahaya Ini ilmu agak-agak berbau teknologi sedikit ini Ilmu agak modern sedikit ini Iya itu dengan kekuatan telepati, kekuatan pikiran Dan itu bisa mengendalikan jantung stop Maksimal korbannya hidup hanya 5 menit Selesai Ini santet? Jenis santet tapi yang tingkat tertinggi Saya diajar ini sama nenek saya setan kober Ilmu penyetop jantung Nah yang kedua adalah Waktu itu saya belajar ilmu hitam Yaitu ilmu santet yang memasukkan benda dalam tubuh Itu jenis kayak paku, jarum, pines, boneka Bisa masuk dalam perut atau tubuh seseorang Dan itu secara kedokteran kalau di ronsen pasti ada? Kelihatan semua Nah setelah itu yang ketiga adalah santet hidup Jadi ada santet mati, ada santet hidup Nah santet hidup itu Begitu saya sebelum bertobat baca mantra Langsung saya masukkan dalam tubuhnya Itu nanti misalnya itu bambu Bambu itu akan hidup terus Nanti dia akan dioperasi, diambil, tetap hidup terus Begitu nanti dioperasi, hidup terus Semakin diambil akan merambat terus Akhirnya sampai sini mati Dengan tubuh bambu semua yang hidup Nah itu biasanya bambu atau bisa juga kayak benang Tergantung yang kekuatan yang bisa untuk masuk itu sedasat mana Nah itu ilmu hitam yang jenis ketiga saya belajari Nah jenis yang keempat yang saya belajari dulu adalah ilmu pencabut roh Ilmu roh gosok mo Jadi roh itu keluar masuk tubuh Mengambil nyawa seseorang Setelah itu masuk kembali Nah itu itu empat ilmu hitam Jadi ada roh lain yang masuk ke orang itu Iya Langsung kita kendalikan Jadi orang itu masih hidup Masih hidup Tapi di bawah kendali kita Oh Kita main ngerobosok mo Mati saat sudi ngurib Urib saat sudi ngati Dia hidup tapi mati Dia mati tapi hidup Artinya hidup dalam mati Mati dalam hidup Nah bagaimana dengan maling atau rampok Yang suka bikin satu kampung tidur Itu ilmu sirup Nah saya dulu belum bertobat Belajar ilmu sirup dari nenek saya Kekuatannya tidak seberapa Pak Ghibat Satu kampung pasti tidur semua Itu ilmu untuk rampok Berapa jam biasanya? Itu biasanya maksimal 4-5 jam Ini ada kejadian Pak Ghibat Waktu saya di tempat kampung saya Di rumah saya Itu ada penjahat yang ilmu menghilang Ada penjahat ilmu menghilang Nah itu dikepung sama polisi Sampai 2 jam Tidak bisa ketemu Akhirnya saya datang Karena itu kejadiannya itu Di depan kandang ayam saya Di depan rumah saya Jadi Yang bisa nangkep orang punya ilmu menghilang Bekas orang menghilang juga Saya kebetulan sebelum bertobat Belajar ilmu menghilang Usia 9 tahun Pak Ghibat Nah saya doa adrenal milisus Tak suruh anak Naik Langsung kelihatan orangnya Tangkep polisi langsung Itu kejadian di kampung itu Satu kampung lihat semua Jadi Itu banyak yang tahu Saya Nangkep penjahat yang punya ilmu menghilang Tapi tetap polisi yang nangkep Saya hanya menghilang ilmu Nah sekarang bagaimana Lepas ilmu-ilmu itu Dengan nama Yesus Dan puasa darah Yesus Tapi ada banyak orang yang bilang Kan ilmu-ilmu ini Menguntungkan kita Setan itu tidak pernah Memberi manusia gratis Ada harga yang harus dibayar Misalnya Orang yang punya ilmu hitam Itu matinya susah Rumah tangga hancur Dan punya uang berapa pun Masih bangkrut habis Kan ada banyak orang yang bilang Tapi Kadang-kadang berguna untuk bisnis Supaya bos bisa kita Sirap takluk sama kita Gitu kan Bisa naklukkan wanita Sebagian lagi bilang Ini bisa cari duit Gitu nah Bagaimana Setan itu hanya memberi itu sesaat Kelihatannya itu nikmat Dosa itu kelihatan nikmat sementara Setelah itu membuat lingkaran setan Menghancurkan seumur hidup Nah seperti Pakai ilmu guna-guna Untuk perempuan Itu hanya sesaat Tapi setelah itu rumah tangganya hancur Anak cucuknya hancur semua Sampai dia mati pun Keluarganya hancur Kan sekarang ada banyak yang belajar Hipnotis Katanya untuk kesehatan lah Untuk ketenangan Bisa buat berhenti merokok Berhenti narkoba Operasi jadi gak sakit Bagaimana Jenis hipnotis itu adalah Mengendalikan alam bawah sadar seseorang Itu kalau gak kuat Keterusan gila Pak Ibu Nah dan yang kedua Hipnotis itu nanti Membuat orang kalau hidup Dalam halusinasi terus Nah kita ini kan hidup Masih nginjek tanah Bukan halusinasi Nah orang yang belajar Hipnotis itu Akan hidup Seperti orang Alam halusinasi terus Nah hidup di alam Kayal namanya Karena itu Menciptakan alam bawah sadar Dalam satu titik Lalu menurut Pak Daud Bagaimana kalau yoga Yoga kan katanya Bisa mengosongkan diri Lalu dapat ketenangan Damai surgawi Yang seperti gak pernah dibayangkan Kalau kita menurut orang Kalau secara Menurut saya Sebagai orang Kristen Tidak boleh Ya Karena itu latar belakangnya adalah Kan bukan ke Kristenan Iya Saran saya tidak boleh Jadi menurut Pak Daud Yoga juga berhubungan Dengan kuasa gelap Iya Wah Saudara ku yang kasih dalam Tuhan Hari ini saya percaya Kita dapat sebuah pelajaran Yang sangat indah Pertama-tama kita tahu Bahwa Setan itu gak pernah Kerja gratis Jadi Kalau sudah merasa Bahwa Wah Saya dapat ilmu ini Ilmu kebal lah Ilmu Hipnotis lah Lalu dapat Kekuatan dan damai Dari yoga lah Semuanya itu Hanya tipuan-tipuan Dan dijelaskan Hidupnya akan menderita Hidupnya akan sengsara Gak akan pernah tenang Lalu hidup matinya sengsara Dan yang paling penting Hati-hati Rumah tangga Akan hancur Saudara ku yang kasih dalam Tuhan Tidak ada yang lebih indah Daripada hidup dekat Dengan Tuhan Nah Pak Daud Bagaimana hidup dekat dengan Tuhan Hidup saya tenang dan damai Selama saya hidup Pak Gilbert Manusia yang tidak bisa Saya bunuh hanya satu orang Yaitu Pak Gilbert sendiri Saudara ku yang kasih dalam Tuhan Kalau kita dekat dengan Tuhan Kita dapat damai Kita dapat tenang Kita dapat kepastian Dan bonus yang paling utama Kita dapat sorgang Saya dan pendeta Dautoni Mendoakan saudara Dan mengerahkan hidup kita Sedangkan sedekat dengan Tuhan Maka damai sejahtera Yang menampaui segala hikmat Akal budi manusia Menguasai hati dan pikiran kita Haleluya Saya sudah tahu dia tidak pantas Sama saya Tapi saya mikirin dia Terus jangan-jangan Saya kena pellet Nah apa yang harus saya buat Terima kasih telah menonton Terima kasih.